Hai datang di kampus menu digital locker untuk mengakses halaman digital locker ini kita harus klik menu digital locker ini merupakan fasilitas yang drive yang lainnya yaitu build-up atau dropbox nah disini penggunanya pun sama yaitu menyimpan file-file data yang ingin kita simpan disini ada fasilitas my lockernya share with me, resend, style, and trash nah ini untuk kita membuat folder baru ataupun upload file baru ini contohnya tambah folder baru kita kasih nama yaitu folder kelompok satu terus ditambah jika aku sudah keluar status folder has been edit berarti folder yang anda create itu berhasil nah ini folder yang barusan kita buat setelah di-fili file akan di-direct ke halaman folder klik tambah setelah di-fili file-nya kalau file sukses di-fili file-nya akan keluar message seperti tadi jika belum dipilih file-nya maka akan keluar valid new file upload nama locker ini menandakan locker yang dalam bentuk folder ataupun dalam bentuk file kita klik folder maka dia akan muncul lagi berupa folder dan file begitu seterusnya data akan dikelompokkan berdasarkan apakah dia folder ataupun apakah dia file share with me merupakan folder ataupun file yang orang-orang atau teman kita share dengan kita maka akan diletakkan di dalam share with me ini desain adalah folder atau file yang kita lihat sebelumnya atau terakhir yang kita lihat atau terakhir yang kita buka setelah ini merupakan kita memberi tanda atau bintang di folder ataupun file mataku ataupun file-nya ini merupakan untuk menandakan bahwa file ini penting atau harus dibaca berikutnya tergantung kita mendefinisikannya bagaimana jadi steringnya dalam untuk menandakan di sini kita coba hapus satu file maaf kita beri sterk maka dia akan masuk ke dalam terakhir nah sekarang kita coba untuk trash kita mencoba mengapus satu file yaitu selagus PAI klik delete oke maka file tersebut akan berikutnya ke ke trash nah ini merupakan berhasil ya disini ada file download edit nama filenya share filenya ini untuk mengubah filenya kita pilih lagi file yang akan di upload ini share with me nya kita pilih ke siapa temen yang ingin kita bagikan file tersebut nah di orang yang kita bagikan dia akan masuk juga di share with me nya ini share untuk memberi tanda dan ini icon delay untuk menghapus file tersebut selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba